Intro Hai kerama lovers, selamat datang di channel Infobarika Drama seri Sweet Home 2 saat ini sedang hype banget nih Berawal dari Sweet Home season 1 yang memang sudah sangat mendebarkan Membuat penonton memiliki harapan yang tinggi untuk season 2-nya Well, diantar kalian sudah ada yang menyelesaikan season 2 belum? Bagus nggak? Nah, kemarin sempat heboh soal adegan terbuka dari Song Kang dan aktor lain di drama Sweet Home 2 ini Bikin nggak sabar untuk nonton juga Tapi nggak lama setelah heboh perihal adegan terbuka itu Ada lagi muncul kehebohan dari kritik pedas tentang drama ini Nah, mimin sudah merangkup kritikan yang diterima dari pakar film terkait akting Song Kang Serta apa kata Song Kang dan pemain lain? Jadi tonton terus medianya sampai habis ya! Ten Asia memposting artikel tentang kritik terhadap Sweet Home 2 Musim panas Sweet Home meletakkan dasar bagi kesuksesan global Netflix Sekarang kembali dengan season 2 setelah 3 tahun Namun respon penontonnya dingin Pemirsa terganggu oleh hilangnya waktu layar dari karakter utama di musim pertama Dan pengenalan karakter baru yang tidak menarik Serta persona drama yang ada hilang karena alur ceritanya mengikuti jalur film zombie yang telah kita lihat sebelumnya Akibatnya penggemar bercanda bahwa hanya Epsong Kang dan Lee Jin-wook di koki yang merupakan satu-satunya hal yang berkesan Inilah mengapa kritik pedas mengalir pada Sweet Home 2 Secara khusus, masalahnya dimulai dari episode 4 nih Dalam cerita yang terungkap setelah sekitar 1 tahun Waktu adegan Song Kang dan Lee Jin-wook dipersingkat dan digantikan oleh Jin Young dan Go Min-si Selain itu banyak karakter baru termasuk banyak personil militer dan orang-orang yang tinggal di stadion Muncul namun mereka tidak memberikan rasa individualitas Nah di season 1 masing-masing penghuni apartemen Green Home Memiliki karakteristik kuatnya masing-masing dan pemirsa menjadi tertarik dengan hubungan mereka Namun season 2 tidak bisa mengimbanginya Ini mungkin menjadi dasar untuk musim ketiga Tetapi pada akhir musim 2 ada terlalu banyak karakter yang alasan keberadaannya tidak diketahui Selain itu kematian karakter utama season 1 termasuk Lee Siong dan Park Hyu Young juga terlalu sia-sia Sementara karakter utama musim 1 termasuk Song Kang, Lee Jin-wook dan Lee Siong menunjukkan kehadiran mereka meski dalam waktu yang sangat singkat Kim Shin-wook, Yeon-se-ah, Hong Seo-ju juga bergabung musim kedua Tidak menampilkan apapun dibandingkan dengan waktu layar mereka Fakta yang kedua inilah adegan terbuka Lee Do Hyun dan Song Kang Song Kang yang mengambil peran utama untuk musim 2 setelah musim 1 tersenyum ketika adegan telanjang disebutkan Ia berkata, tanganku berkeringat, ia memperkenalkan saya berusaha kerat Itu adalah adegan yang tercipta melalui banyak percakapan dengan sutradara Song Kang mengungkapkan kepuasannya Hasilnya sangat indah, saya puas Dia pun menambahkan, awalnya saya sangat memalu Saya masih seorang introvert Setelah syuting adegan itu, rasa maluku rasanya berkurang setengahnya Saya dengan tulis berterima kasih kepada sutradara karena membantu saya berkembang Selain itu, sepanjang masa promosi Sweet Home 2 tidak ada gambar yang menunjukkan kembalinya Lee Do Hyun Sehingga penonton hanya bisa berharap bahwa ia akan muncul melalui beberapa adegan hilah sebalik Namun yang mengejutkan semua orang Karakter Lee Do Hyun muncul kembali secara tidak terduga bahkan dalam wujud manusia bukan monster loh ya guys Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini mungkin adegan paling berani yang pernah dilakukan aktor tersebut selama karir aktingnya Eh tapi sayang seribu sayang, di adegan telanjang itu bukan Do Hyun lah yang muncul Tetapi pemain pengganti Badan Do Hyun dipakai hanya dari pinggang ke atas Kata Lee Ngbok kepada Njusen Reaksi penonton yang beragam Namun reaksi penonton beragam Sementara beberapa penonton berempati dengan pesan drama tersebut Yang lain mengkritik pengenalan karakter baru Membuat alur cerita tampak tersebar Kritiknya antara lain kurangnya kekompakan dan menurunnya sinergi antar karakter dibandingkan dengan musim sebelumnya Penambahan alur cerita baru Membuat para penggemar merasa kecewa Karena cerita para karakter di musim sebelumnya tidak berkembang sepenuhnya Komentar di bagian komentar real time Situs portal Naver menyertakan pernyataan Seperti ceritanya terlalu panjang Sehingga sulit untuk fokus Dan ada juga mengatakan sangat disayangkan bahwa ini hanya seperti langkah tengah pengembangannya untuk musim ketiga Drama ini menempati peringkat pertama dalam today's ranking di situs pencarian terintegrasi OTT Kinolight Namun indeks kepuasan penggunaan yang mengukur opini pemirsa hanya mencapai 43,59% Yang mencerminkan tanggapan yang terbagi-bagi Nelsutradalai engbok mengatasi kekhawatiran tentang efek samping dari perluasan serial ini dengan menyatakan Kami fokus pada proses pengenalan karakter baru dan pandangan dunia baru Dia mendorong pemirsa untuk memperhatikan perubahan dan pesona karakter yang telah berkelana ke dunia luar Well, gimana menurut kalian Kino Molovers? Kasih rating kalian tentang drama Sweet Home 2 di kolom komentar ya Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Tetapi yang mimin ingetin, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Sampai jumpa di video berikutnya Salam hangat dari mimin Annyeong Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya